Pertama, puluhan anggota Polisi Pamung Praja Kota Mataram pagi tadi membongkar sejumlah lapak PKL yang dinilai menyalahi aturan, di mana penempatan lapak berada di trotowar yang sedianya merupakan pendistrian yang dikhususkan untuk pejalan kaki, namun digunakan oleh para PKL untuk lokasi berjualan. Pembokaran lapak tersebut berjalan lancar tanpa adanya perlawanan dari para PKL, hal ini diakui oleh Ketua APKLI Kota Mataram, Muhammad Sahidin. Jika sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan para PKL dan menyepakati jika lapak tidak dibangun permanen, apalagi berada di areal yang memang menyalahi aturan. Ini kan jauh hari kita sudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan anggota PKL, sudah kita sampaikan baik-baik sama anggota PKL. Jadi mereka itu sudah menerima dengan adanya penertiban ini. Dan kita carikan mereka solusi. Mereka bukan tidak boleh berjualan, mereka masih tetap berjualan, karena sistemnya mereka pulang pergi, tidak menetap. Ini bagaimana Pak? Setelah dikasih tahu sama Pol PP, sudah bongkar pasang nanti? Yang suruh bongkar pasang. Tapi saya minta izin, nanti saya bongkar. Kemarin kan saya mau bongkar, tapi ada keluarga meminta. Kasih kerjasama Pol PP Kota Matram, Muhammad Ghazali, mengakui pembongkaran lapak PKL yang menyalahi aturan akan terus dilakukan. Sesuai dengan penegakan perda nomor 13 tahun 2013 tentang penataan peragang kaki 5, agar keberadaan para PKL tidak mengganggu ketertiban secara umum dan tidak menggunakan fasilitas umum dalam operasionalnya. Bongkar memang dengan sengaja mungkin dia meninggalkan lapaknya, dengan harapan nanti ada orang lain yang akan menempatinya, dan itu biasanya mereka akan sewakan. Yang diperbolehkan itu Pak, yang dorong atau yang bongkar pasang? Yang pentingnya bongkar pasang, intinya yang bongkar pasang, dan tidak mengganggu ketertiban secara umum. Tidak mengganggu ketertiban secara umum, tidak menggunakan fasilitas umum. Sesuai dengan perda 13. Di Dewa TV 9, Mataram.